Bah, masih tak berubah juga rupanya, Bang. Bantang nengok kerempuan santik sikit, langsung main sambar aja. Bakal tak menikahlah nampaknya aku ini. Bukan gitu, Kot. Bukan aku yang main ke. Dia yang cawakan. Nah, udahlah itu, Bang. Nanti lamakan di calon merkuah, Bang, itu menunggu di sana. Ayo lah, kita cabut dari sini. Ini pula, ya, Kot. Tak jadi dah, Makci. Kemana calon laki kau ini sama? Mau nikah nggak sih? Udah bawa lagi baju Abang nunggunya. Sabar, Pak. Mungkin sebentar lagi. Tadi saya juga baru dari sana, dan mereka sudah siap-siap. Macam tak niat pula dia nikah nih. Udah lah tak ada uang antaran apapun. Jangankan uang angus. Tempat tidur pun tak terbeli. Maka sekali aku dapat menantu satu niah. Yang sabar, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti si Labu itu kelak menjadi suami yang bertanggung jawab buat si Salma ini. Udah nikah mau dah telur, Tok. Oh, kalau sampai dia sia-siakan anakku, kau sunat telur dia lagi. Peng, coba kau susul. Sudah sampai kemana dia? Mau susul kemana dia, Pak? Ya, susul kemana saja lah. Mana tahu dia nyangkut kulmah jandatuh. Sudah, tidak perlu disusul. Kita tunggu saja beberapa menit lagi. Mungkin sebentar lagi mereka sampai. Ini rumahnya, Pak. Wah, kok sepi kali nampaknya, Bang? Ya juga, Pak. Ini rumah nak terima pengantin atau nak terima jenajah, Pak. Wah, yaudah. Masuk saja lagi, Pak. Yuk. Betulnya, rumahnya, Bang. Masuk juga, Pak. Iyalah. Cepat sedikit, Bang. Sudah ditinggalan kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mereka sudah sampai. Iya, guys. Eh, Labu. Ayo masuk kemari. Ngapai berdiri saja di situ. Ayo, Bang. Eh, Labu. Kemana saja kau? Sudah tumbuh akan dipantat menemukan kau ini. Hehehe. Minta maaf, Bapak Mah tua. Tadi ada kesalahan teknik sikit di jalan. Sudah kau sekalian belum mahar untuk si Salma. Jangan-jangan mahar penutang kau ini. Eh, sudah, Bapak Mah tua. Berapa? Seratus ribu rupiah, Bapak Mah tua. Cuma segitu. Miskin kalian lah kau ini. Sudah uang hantaran nggak ada. Uang angus pun tak ada. Aku khawatir. Mau kau kasih makan apa anakku nanti? Hmm, tenang saja, Bapak Mah tua. Lepas nikah ini, aku bakal jadi orang kaya. Nanti aku akan buat rumah yang besar buat si Salma ini. Bapak Mah tua pun boleh juga tinggal kat rumah itu. Seberapa besar rumah yang kau buat itu rupanya? Oh, besar dan panjang, Bapak Mah tua. Hmm, kira-kira kalau Bapak Mah tua nak makan, Bapak Mah tua bawa nasi dari dapur jalan ke teras rumah itu. Belum lagi sampai Bapak Mah tua ke teras itu. Nasi itu rendah basi. Oh, berapa kilo pula panjang rumahnya yang kau bangun itu? Weh, panjang betul. Kira-kira kalau Bapak Mah tua naik ojek online dari teras ke belakang, kenalah omkos 150 ribu. Oh, Mak. Besar betul rumah yang kau bangun itu ya? Oh, besar Bapak Mah tua. Oh, sebesar kompor kau itu kan? Udah, gak usah kau berkombor lagi di depan aku. Muntah aku nanti dengarnya. Keluar semua isi rumah kau itu dari perku ini. Sudah, sudah, sudah. Lebih baik kita mulai sekarang saja ya. Karena sekarang kita sudah lengkap. Sudah hadir semuanya. Jadi lebih baik kita mulai saja. Masa sebelum itu, kita akan coba untuk menyampaikan hotbah pernikahan malam hari ini. Pertama, buat mulabung. Ini adalah hari yang bersejarah bagimu. Karena sejak nanti saksi mengatakan sah terhadap ijab obulmu, maka sejak itulah tanggung jawabmu bertambah. Sampaian tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri sampaian sendiri, tetapi juga sudah bertanggung jawab terhadap istrimu. Tanggung jawab terhadap kebaikan zohirnya. Tanggung jawab terhadap kebaikan batinnya. Dan teramat penting adalah tanggung jawab sampaian terhadap kebaikan, iman, amal, dan ahlaknya. Begitu juga terhadap anak-anak sampaian. Itulah makna daripada menempuh hidup baru bagi sampaian. Sekarang untukmu, Salma. Seorang perempuan itu dilahirkan ke dunia ini tiga kali, bukan satu kali. Yang pertama, perempuan dilahirkan sebagai seorang anak. Maka bakti dan surgamu berada di bawah telapak kaki ibu dan ayahmu. Yang kedua, seorang perempuan itu dilahirkan sebagai seorang istri. Maka bakti dan surgamu berada pada suamimu. Yang ketiga, seorang perempuan itu dilahirkan sebagai seorang ibu. Maka kesempurnaan bakti dan surgamu berada pada rumah tangga dan anak-anakmu. Terakhir untuk kalian berdua, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Ingat, rumah tangga itu tidak ubahnya seperti kapal yang mengarungi samudera yang luas. Banyak pemandangan indah yang akan kalian lalui. Namun begitu banyak juga badai dan gelombang yang pasti akan kalian temui. Ketika kapal kalian akan oleng, maka agamalah akan menjadi jangkarnya. Dan ketika kapal yang kalian tumpangi itu akan kandas, maka cintalah sebagai penyelamatnya. Ingat, cinta itu adalah seni dalam sebuah hubungan. Seni bagaimana kita bisa menerima kekurangan pasangan kita dan membantu menyempurnakannya. Bukan seni menuntut kelebihannya dan meminta kesempurnaannya. Baik. Di dalam pernikahan itu ada rukun-rukun yang harus kita tunaikan. Yang pertama, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kemudian ada wali yang menikahkan. Kemudian ada mahar. Dan yang terakhir ada ijat dan kobul. Nah, karena kesemuanya sudah lengkap dan ada di sini. Maka kita akan segera memulainya. Namun sebelum itu, Sampean harus membacakan si gota klik dulu. Silahkan, monggo laku. Si gota klik itu sama seperti sumpah janjimu terhadap istrimu ini. Oh, sumpah janjimu terhadap istrimu ini. Baik. Bisa rukunnya pengebacanya doang. Hmm, itulah masalahnya nih kot. Aku cuma pandai nyambung-nyambung saja. Hmm, kau yang pandai mengeja. Ayo laku dibaca. Sampean pandai baca kan. Oh, pandai. Sumpah janji kan. Sumpah pemuda. Kami putra putri Indonesia. Eh, sumpah apa pula kau baca itu? Si gota klik bapak mau tua. Sejak awal, aku memang udah gak suruh terima mantu macam kau ini. Cuma anak perempuan ku aja yang udah rabun matanya. Udahlah kau jelek, miskin, bodoh pula. Sudah, sudah, sudah. Tidak usah berdebat lagi. Kalau begitu, biar saya saja yang membimbingmu, Labu. Sampean ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Zikot taklik. Bismillahirrahmanirrahim. Zikot taklik. Saya Labu bin Lobai. Berjanji dengan sepenuh hati. Saya Labu bin Lobai. Berjanji dengan sepenuh hati. Alhamdulillah. Jadi, Zikot taklik sudah diikrarkan. Nah, sekarang kita langsung saja mulai hijab dan kobulnya. Sebagai wali yang menikahkan langsung kepada orang tua si mempelai perempuan. Jadi, monggo bapak, silahkan dimulai. Labu. Saya, pak. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan anak kandungku sama. Maharnya 100 ribu rupiah. Tuh, naik. Saya terima. Sah. Eh, apanya yang sah? Kau belum jawab lagi kobulnya. Bah. Apa yang belum jawab, bang? Gogi kali aku kot. Ya, sudah. Diulang saja lagi, pak. Labu. Saya, pak. Aku nikahkan kau dan kawinkan dengan anak kusama. Maharnya 100 ribu rupiah. Tuh, naik. Saya niat mandi. Eh, apanya mandi? Kau mau kawin, bukan mau mandi. Apa yang ini? Kabin aja belum beres. Mau mandi pula dia, pak. Gemetar semua badan aku kot. Eh, kenapa pula bareng kau gemetar semua? Aku mana asal lambung kau, ya? Kalau ni lebih dahsyat dari asal lambung, bapak matua. Labu? Saya, pak. Aku nikahkan dan kawinkan. Kau dengan anak kandungku, Salma. Maharnya 100 ribu rupiah. Tuh, naik. Aku terima nimpahnya. Eh, nimpah pula kau bilang. Nikah dulu baru nimpah. Apanya, bang, ini? Nih, kamu baru bukan nimpah. Nih, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandungku. Lagap kau aja yang hebat. Nyali kau kecil. Jadi nikah nggak kau ni? Jadi, bapak matua. Oke, kita ulangi lagi, ya? Awas kalau salah. Iya. Labu? Saya, bapak matua. Aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandungku, Salma. Maharnya 100 ribu rupiah tunai. Nah, aku terima nikah engkau dengan Salma. Eh, apa pula aku yang kawin sama dia? Eh, sama mananya, abang ini? Yang mau kawin itu, abang. Bukan bapaknya sama si Salma. Udah nggak sanggup lagi aku, pot. Dah nggak keluar semua dalam perut aku nih. Pak, jangan aku keluarkan di sini. Abang tahan dulu simpanan abang itu. Bisa berserak semua dalam binting. Sampean harus tenang lah, Bu. Coba sampean tarik napas sampean dulu. Nah, kalau sudah tenang, silahkan dicoba sekali lagi, Pak. Oke lah. Lah, Bu. Hmm, saya, Pak. Aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan anakku, Salma. Maharnya 100 ribu rupiah tunai. Aku terima nikah, Salma bin Mahmud. Maharnya 100 rakaat tunai. Apa pula 100 rakaat? Solat karawih aja pun tak sampai 100 rakaat. Kau pula mau nikah 100 rakaat. Hih, peripalat, Bang. Bisa mati kita, Bang, kalau sampai 100 rakaat. Ada-ada aja pun abang ini ya. Bikin balu aja. Oke. Aku kasih kau kesempatan satu kali lagi. Kalau ini masih salah juga, terpaksa icap, Pak, Bu, ini kita tunda. Ya, aku betul sekali ini, Pak. Jangan sampai salah lagi malu, kita. Siap? Siap, Pak. Labu? Saya, Pak. Aku nikah dan kawinkan engkau dengan anakku, Salma. Maharnya 100 ribu rupiah tunai. Aku terima nikah, Salma bin Mahmud. Maharnya 100 ribu rupiah tunai. Bagaimana saksi? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Awadwil al-Fatihah. Tuhan, Juhan, Juhan, Juhan. Bismillahirrahmanirrahim. Peng, penasaran pula aku sama Bang Labu malam pertamanya ini. Iya, iya. Entahnya yang tak pandai pula dia. Iya, iya. Kita intip aja yuk. Ayo. Peng, berhasil ini kamarnya ini. Ini kamar utama. Ayo kita intip. Tapi kau jangan ribut kali. Kita coba dulu. Eh, jangan kotekan kali ininya. Bunyi dia. Parah, Pak. Kocong kelah sikit ini. Pak, ngapain dia itu? Nampak kau? Aduh, Bang. Aduh, duduk. Jangan kuat kali, Bang. Sakit, Bang. Abang dah pelan-pelan ni, dik Salma. Aduh, adik Salma tahan sikit, ya. Aduh, pelan-pelan, Bang. Nampak pelan-pelan ni. Abang dah nilai sakit, Bang. Tahan sikit, Bik Salma, ya. Eh, siapa di luar tuh? Bang, ketawan kita, Bang. Lari, Bang. Aduh, duduk, duduk. Aduh, Bang. Apapun lah yang dibuat si lagu sama anakku tuh. Hmm, Bik Salma tahan sikit, ya. Hmm, abang goyang-goyang sikit. Hmm, lepas tu, abang cabut, ni. Eh, Bapak Mertua kenapa ni? Aku cari ayam. Dari tadi sore tak pulang-pulang. Eh, ayam apa pula malam-malam begini? Masuk kamar pengantin. Ah, entahlah. Ayam gatal tak ayam sore? Eh, ngapain pula kalian begini? Hmm, aku lagi nyabut paku di atas kepala si Salma ni. Hmm, tak siapa pula macakkan ya. Hmm, macam Sundar Bolong pula agaknya. Hehehe. Ohohohoh. Ohohohohohoho. Ohohohoho. Sampai jumpa di video selanjutnya.